Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawih ya matim ya muntakim Amin ya rabbal ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam revolusi akhlaq Semoga Salam revolusi akhlaq Semangat revolusi akhlaq Semoga akhlaq kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan Merdika Allahumma akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus susah penambah pahala sakit yang insya Allah sudah disahatkan oleh Allah SWT dalam keadaan-keadaan ya Rabbah la'adamin oke guys setelah pernyataan Ra'is'am kemarin yang sempat kita angkat ya, yang ini kita lihat dulu ya Ra'is'am, Bismillahirrahmanirrahim gaduhnya babnasab antara duriah duriah-duriah yang satu kelompok disebut Ba'alawi yang satu kelompok disebut duriah wali suwono, terutama ini kalau mersih insya Allah aman-aman saja, saya tidak melihat jadi sesuatu yang besar karena disini juga para bagian muasis banyak termasuk almarhum kayak Burhan ada puteranya kayak Khisni tapi di tempat lain bahkan sudah masuk ke cabang-cabang dipengaruhi agar mereka menolak Ba'alawi ya memang ada perbuatan salah pemicunya tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai apalagi Barganadin kan tidak sampai membesar-besar apalagi itu hanya kelakuan ya satu dua orang saksia-saksia tapi yang dihantam adalah jam'iyahnya atau babonannya penolakan kebenaran semua orang sedunia mufti sedunia kalau menfatlakan misalnya ini ya benar-benar menfatlakan bahwa Ba'alawi itu sohih nasabnya saya tetap menolak ulamak dulu ini ilmu macam-macam semacam itu benar-benar bukan ajalan kita semacam itu betul ya itu tolok sekarang PCPCNU itu dimasuki terutama di seluruh raya itu sudah kena nanti akan saya usahakan supaya dibenah itu PCN-PCNU yang sudah mulai menolak apa ini yang sering kita baca yang sering kita baca dan semua dan nanti pada gilirannya ya misalnya masyaih kita betul betul ini ucapannya kayak misalnya lahir ini betul banget nanti guru-gurunya masyaihnya kayak-kaya kita nanti disikan sama dia mereka udah gak punya hak selaku kanjeng saya Abdul Qadir Jelen sudah mulai digalak Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya nanti di gilir semua di belakang itu siapa Wahabi yang memang berani dia menolak seperti itu kebenaran ditolak dan sebagian daripada Syiah ini perlu kami sampaikan di acara yang sangat penting ini untuk bagaimana inti satipan pada Mbak Hasim Asari Seikhana Khalil Mbak Sehna Wai Bantani sebagai muasis sebagai memberi sinyal lalu kalau sampai terkena terimbas penyakit itu tidak sadar kalau kita ini sebenarnya menolak Mbak Hasim ini khusus pada pengurus NO agar jangan penyakit itu lalu mengimbas ke Jawa Timur pokoknya kalau ini sampai kena yang terkena adalah para muasis muasis Jem ya artinya apa berarti ya sudah gusung ya kita gak bela Mbak Ali kasusnya kan dengan individualnya dengan Habib Habib ini ya Habib ini saja yang garap kenapa yang salah ini Habibnya orangnya kok kalanya atau orang betul berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan betul gaduhnya betul betul nah dari pernyataan ke ke Yaji mitahul akhir ini yang sangat jelas ini ya memukul telah bagi Fuad Lerek dimasudin yang ngaku ngaku nanti ngaku ngaku ngati tapi menolak Mbak Hase Masari yang menolak Mbak Maimun lewat anaknya Gus Naji ya ini rupanya pernyataan ke Mustafa Lasyar ini membuat Fuad Lerek marah guys sampai dia posting begini di Facebook punya ini luka mengangau wargan hati yang ulah si tua bangka masa masa akhlak yang begini ini ini di channelnya KBN Nusantara itu lagi gue malas nonton videonya enggak dan itu eh malas sudah ini ini gue mau melihat akhlak mereka mana mereka enggak berakhlak juga enggak ada akhlak sama Kiai jauh lebih tua disebut tua bangka memang enggak ada akhlak nya Allah si Fuad ini ya udah enggak perlu berakhlak juga sama mereka sama Fuad enggak perlu berakhlak udah dapan lo mau sweeping jangan cuma maki-maki di medsos lo 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 laki bukan jihad ya lo mengatahin Kiai Miftaul Akhyar ini tua bangka kurang ngajar banget bacot lo kurang ngajar banget asli kurang ngajar banget ya terus lo mau minta orang itu berdaya amal lo gitu yang begini begini orang tolong berdaya amal lo hei kamu lagi apa hei kamu lagi apa kamu masih sehat kamu kemen orang yang jadi begitu kemen ini orang orang yang ngatain jai wiva lahir begini modelnya lihat lihat kamu udah gila ya aku doakan semoga bicaramu terus begitu begini model modelan yang begini yang ngatain ke emir tau lah ya gue nih andai kata gue berseberangan dengan pendapat para ulama gak sampai gue mati-mati ulama dengan kata-katanya si kurang ajar asli kurang ajar banget si buat ngatain game itu akhir sampai pakai kata tua bangka Allahu akbar Allahu akbar makin rungkar tunggu wala ulama ulama ini ini apa yang mau banggain gue rasanya kalau gak ditentukan apa kamu jadi mati itu tolong si tolong si lu ngata-ngatain gendeng andai katan lu gini ini wapas abang guru ini lagi puternya lewatin lagi udah jangan jangan abang guru menghina abang guru lu lu dateng ke banjar lu gara-gara lu coba dateng lu ke banjar lu kemas gue iya kurang ajar banget si buat ini asli kurang ajar orang udah gak tau andai kata lu gak setuju sama kia mirtol lachyar lu bisa pakai kata-kata yang lebih berakhlak tolong ya buat tolong lu mestinya bisa berakhlak sama kia mirtol lachyar andai kata lu gak setuju yang berakhlak dikit lu tolong jangan lu kata-katain dan lu niat khusus buat lu niat dan udahlah sekalian berumpulan lu yang katanya mau sweeping apa sweeping gak gas gue tungguin cepetan jangan cuman bacot di medsos aja lu bacot lu di medsos tinggi amat nyalimu aduh hmm nyali lu sehuk gitu asli penampilan tolong begini mau ngata-ngatain dia gue ublok ya gitu aja dari gue cuma maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten gue berikutnya hei kamu lagi apa kamu nanya kamu masih sehat kan kamu nanya kenapa kamu jadi begitu kamu nanya kamu udah gila ya aku doakan semoga bicaramu terus begitu kamu nanya kamu nanya kamu nanya kamu kamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!